Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Gardawarta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Petugas Terminal Patria Kota Blitar pada Senin Siang mendapati sejumlah armada dan kru bus antar-kota antar-provinsi yang tidak bisa menunjukkan dokumen berupa kartu vaksin dan hasil swab sebagai syarat perjalanan saat penerapan PPKM darurat. Alhasil sebanyak tiga armada bus AKAP mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara dan tak mendapatkan izin untuk berangkat ke tujuannya. Selain itu, petugas juga menemukan dua penumpang tujuan Blitar Lampung yang tak melengkapi dokumen persyaratan tersebut. Sejak diberlakukannya PPKM darurat, para kru dan penumpang bus antar-kota antar-provinsi di atas 250 kg wajib menunjukkan kartu vaksin dan tes swab. Persyaratan perjalanan selama PPKM darurat tersebut diatur dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 43 Tahun 2021. Kita tetap 50% dari yang sebelumnya. Terus untuk perjalanan yang lebih dari 250 kg diwajibkan kru maupun sopir maupun penumpang itu harus ada vaksin pertama minima terus ada swab antigen 1x24 jam dan PCR 2x24 jam. Tidak hanya itu, untuk armada bus antar-kota dalam provinsi, kapasitas penumpang dibatasi maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Gerda TV Dari Blitar, Arief Rosmanto, Gerda TV Dari Blitar, Arief Rosmanto, Gerda TV Dari Blitar, Arief Rosmanto, Steven Dari Blitar, Arief Rosmanto, Gerda TV